Lencana Pembunuh Naga Jilid 1 Di tengah-tengah remangnya cuaca senja, sebuah perahu sampan melaju dengan cepatnya dari mulut telaga tong tingau menuju ke arah bukit kunsan. Di ujung geladak duduk seorang bocah laki-laki berusia 4-15 tahunan, ia mempunyai potongan badan yang bagus dengan bibir yang merah, sebaris gigi yang putih dan pakaian serba putih. Ia duduk di ujung geladak dengan wajah riang, matanya melihat ke sana kemari, menyaksikan perahu-perahu sampan yang hilir mudik bagaikan kunang-kunang, sekulung senyuman segera menghiasi bibirnya. Di belakang bocah laki-laki berbaju putih itu, berdiri seorang pemuda baju hijau yang berusia 20 tahunan, alis matanya melentik ke atas dengan matu yang jeli, tubuhnya tegap kekar, mukanya tampan menawan hati. Cuma sayangnya, pemuda berbaju hijau itu tidak berniat untuk menikmati keindahan malam di telaga tersebut. Mukanya dingin serius tak tampak senyuman, malah dahinya berkerut, rupanya banyak persoalan yang merisaukan hatinya sehingga mengurangi minatnya untuk memperhatikan alam semesta di sekelilingnya. Memandang air yang koyak terbelah oleh dayung ia berdiri termenung dengan mulut membungkam. Di tengah keheningan malam yang menyelimuti sekitarnya tiba-tiba bocah laki-laki berbaju putih itu berbisik, Toako, ada perahu mendekati kita yaa, dari depan sana muncul dua titik sinar lentera yang makin lama makin dekat ke arah mereka. Pemuda baju hijau itu mendesi selalu mengalihkan sorot matanya yang jeli ke arah depan, memandang sampan-sampan di kejauhan sana. Murungkah dia? Atau sedihkah dia? Apa yang menyebabkan dia bersikap demikian? Tiba-tiba dua buah sampan kecil itu memisahkan diri, kemudian satu dari sebelah kiri yang lain dari sebelah kanan, dengan kecepatan yang luar biasa langsung menerjang perahu yang mereka tumpangi. Agaknya kejadian tersebut di luar dugaan si bocah baju putih itu, dengan kaget dia lantas membentak, Hei, kenapa kalian tumbuk perahu kami? Sepasang telapak tangannya segera diayun ke depan menyongsong datangnya terjangan sampan-sampan tersebut. Hembusan angin pukulan meneru-deru, termakan oleh pukulan yang begitu dasyat kedua buah sampan tadi terseret hingga meluncur lewat dari kedua belah samping sampan mereka. Suara tertawa dingin segera berkumandang dari atas sampan-sampan tersebut. Begitu mendengar suara tertawa dingin, paras mukasi anak muda berbaju hijau yang semula hambar tanpa emosi berubah hebat, hawa pembunuhan yang tebal mencorong keluar dari balik matanya, ia mendengu selalu bagaikan burung elang yang mencari mangsa tubuhnya melambung ke udara dan langsung menerkam sebuah sampan yang sudah berlalu dari sampingnya itu. Saat tubuhnya melambung di udara, tangannya diayun ke muka berulang kali, dan tiga rentetan cahaya putih yang menyilaukan mat langsung mengenai ke atas sampan itu. Jerit kesakitan yang menyayatkan hati berkumandang memecahkan kesunyian, sesosok bayangan manusia tiba-tiba melambung ke udara dan kabur ke arah telaga. Pemuda berbaju hijau itu tertawa dingin, begitu badannya melayang turun di atas geladak, telapak tangan kirinya langsung diayun ke muka. Aduh kembali suatu jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memecahkan keheningan, bayangan manusia yang mencoba kabur itu terhajar telak oleh pukulan musuh hingga tubuhnya tercebur ke dalam air telaga. Tiba-tiba bentakan nyaring menggelegar di angkasa, kalian mau kabur kemana, ternyata pembunuhan yang terjadi di sampan itu menimbulkan kepanikan pada sampan lainnya, orang-orang yang berada dalam sampan itu segera mengambil keputusan untuk melarikan diri. Tapi si bocah berbaju putih yang bermata jeli tidak berpeluk tangan belaka, mengikuti di belakang pemuda berbaju hijau, tubuhnya langsung menerjang ke arah sampan tersebut. Tiga orang laki-laki berbaju ringkas berwarna hitam segera berlompat keluar dari ruangan sampan masing-masing bersenjatakan sebilah pedang tajam, begitu musuhnya tiba, serem tak menyerang dari tiga jurusan yang berbeda. Selincah kijang gerak gerik bocah berbaju putih itu, tubuhnya berputar bagaikan gasingan, tiba-tiba lengan kirinya diayun ke muka dan langsung melepaskan sebuah pukulan gencar. Salah seorang laki-laki berbaju hitam yang ada di tengah menjerit kesakitan, pedangnya terlepas dan jatuh di atas geladak. Bocah berbaju putih itu bergerak cepat, sambil memutar badan, ujung jarinya kembali menotok jalan darah cian kenghiat di tubuh laki-laki yang lain. Baik memukul jatuh senjata musuh, maupun menotok jalan darah lawan kedua gerakan itu sama-sama dilakukan dengan kecepatan yang hampir bersamaan waktunya. Terkesiap laki-laki yang pedangnya terpukul jatuh itu setelah menyaksikan kelihayan kufu musuhnya, mereka tak sempat memperdulikan nasib rekannya yang tertotok lagi, tanpa komando serintah orang-orang itu melompat ke dalam telaga untuk melarikan diri. Bocah berbaju putih itu membentak keras, pedangnya berkelebat menusuk ke muka, sekilas cahaya putih membelah angkasa. Di tengah jerit kesakitan yang memilukan hati, darah berhamburan membasahi seluruh permukaan tanah, tahu-tahu laki-laki itu sudah mati terpapas senjata. Tapi pada saat yang bersamaan pula, laki-laki di depan sana sudah melompat masuk ke dalam air telaga. Detik terakhir sebelum laki-laki itu lenyap di bawah permukaan air, suara tertawa dingin kembali berkemandang, pemuda baju hijau yang berada di sampan sebelah kiri telah menyergap tiba secepat meteor, telapak tangannya langsung diayun menghantam permukaan air telaga. Pla'a'a, bi'u'ar, percikan butir-butir air bermunkratan keempat penjuru, tubuh laki-laki itu mencelat beberapa kaki ke udara, lalu dengan lemas badannya tercebur kembali ke dalam air dan tenggelam ke dasar telaga. Setelah berhasil membinasakan orang itu, menggunakan tenaga pantulan yang masih tersisa pemuda berbaju hijau tadi melayang kembali ke atas sampan, kemudian memandang bocah baju putih itu, dia pun tertawa. Adik Liong, ilmu silatmu telah mendapat kemajuan yang amat pesat tanpa sekali senyuman itu, lagi pula begitu polos dan halus, siapapun tidak akan percaya kalau pemuda sehalus itu sebetulnya memiliki ilmu silat yang amat tinggi dan baru saja secara beruntun membinasakan empat orang musuh tangguh. Bocah berbaju putih itu tertawa merdu, aha, toh aku yang lebih cerdik dan cekatan, hampir saja aku terkecoh oleh mereka tiba-tiba kekesalan dan kemurungan kembali menyelimuti wajah pemuda berbaju hijau itu, begitu suram wajahnya hingga mendatangkan perasaan yang sayu bagi siapapun yang melihat, ia menghela nafas ringan. A. 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 I. Tampaknya jago-jago lihai dari dunia persilatan sudah mendapat pula berita tentang soal itu kembali suatu kemurungan menyelimuti raut wajah anak muda itu. Mendadak bocah berbaju putih itu seperti teringat akan sesuatu, ia berpaling lalu serunya, Toh aku, apa salahnya kalau kita tanyai orang ini? Sambil berkerut kening pemuda berbaju hijau itu mengangguk, tindakan semacam itu tanpa terasa membuat suasana di sekelilingnya bertambah guram. Setelah mendapat persetujuan, bocah berbaju putih itu lantas membebaskan jalan darah laki-laki yang tertotok tadi, kemudian tegurnya, Hei, engkau berasal dari perguruan mana laki-laki itu berwajah keren gagah dan jelas merupakan orang gagah yang tak takut menghadapi kematian, dengan pandangan gusar ditatapnya sekejap kedua orang itu, kemudian menengagah dan tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 bagi seorang ksatria lebih baik mati terbunuh daripada hidup terhina, Bocah-bocah kunyuk, tak usah banyak bicara lagi, kalau mau bunuh hayo cepat laksanakan keinginanmu itu. HMM, memangnya kau anggap siyao ya tak berani membunuh hengkau teriak bocah baju putih itu dengan wajah melotot penuh kemarahan. Hidup sebagai nghiong, mati pun sebagai hohan mau bunuh mau cincang cepat lakukan tak nanti to ayamu bakal kerutkan dahi sepasang meta pemuda baju hijau itu kontan mendulik, mukanya juga berubah sedingin es, dengan sinar metu yang menggidikan hati ditatapnya laki-laki berbaju hitam itu tanpa berkedip. Apakah engkau ingin merasakan bagaimana nikmatnya kalau otot-ototmu dipisahkan dan tulang-tulangmu dialihkan posisinya dia mengancam? bertemu dengan sinar metu si pemuda baju hijau yang begitu tajam, bergidik seluruh perasaan laki-laki berbaju hitam itu, dia merasa betapa buas keji dan kejamnya sorot metu itu hingga melebih sinar metu majikannya. Setelah merenung sebentar, laki-laki berbaju hitam itu tertawa dingin. He-eh, 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 aku tahu otot-ototku dipisahkan dan tulang-tulangku dialihkan posisinya, aku akan merasakan kesakitan yang bukan kepalang tapi percuma kalau hendak diterapkan di atas diriku, sebab penyiksaan semacam itu masih terhitung enteng dalam pandangan kami dengan kening berkerut, pemuda berbaju hijau itu lantas menengadah memandang bintang-bintang di langit, lama sekali dia membungkam. Mungkin ia sedang merasa heran, apa sebabnya laki-laki itu tak takut mati. Bukankah kematian adalah suatu kejadian yang paling ditakuti oleh setiap manusia? Tiba-tiba pemuda berbaju hijau itu berkata, adik liong, totok jalan darahnya, kemudian mari kita pergi jangan. Jangan mendadak laki-laki itu menjadi ketakutan, mukanya berubah hebat, lebih baik bunuhlah diriku. Suaranya begitu tegang, membuat orang jadi keheranan atas sikapnya itu. Ketika jiwanya diancam dengan kematian, dia sama sekali tak takut, tapi ketika pemuda baju hijau itu tak jadi membinasakannya, kenapa laki-laki berbaju hitam itu malah ketakutan setengah mati. Rupanya pemuda berbaju hijau itu bukan seorang laki-laki yang bodoh, dengan kecerdasan otaknya, cukup dipikir sebentar saja di alantes mengerti kenapa laki-laki berbaju hitam itu rela dirinya dibunuh. Maka sambil tertawa ujarnya lagi, adik liong, waktu sudah tidak pagi, cepat kerjakan bocah berbaju putih itu segera menggerakkan jari tangan kanannya siap menotok jalan darah musuhnya. Tunggu sebentar laki-laki itu berseru cemas, ku mohon kepada kalian bunuhlah diriku ini, dan apa yang kalian tanyakan pasti akan ku jawab sejujurnya bagus sekali. Pelan-pelan pemuda berbaju hijau itu putar badannya, sekarang akan ku wajukan satu pertanyaan, ku minta kau pun segera menjawab pertanyaanku itu, mengerti? Laki-laki berbaju hitam itu menghela nafas sedih. A-a-a-i, tanyalah mengapa kau tak mau hidup sebab lolos dari cengkeraman kalian justru lebih mengerikan daripada mati secara konyol pelan-pelan. Pemuda berbaju hitam itu mengangguk. Lantas apa maksud dan tujuan kalian mencari gara-gara dengan kami? Tanyanya pula. Laki-laki berbaju hitam itu tertegun. Masa kalian tidak tahu kalau Tok Liyong Cuncu, Datuk Naga Beracun, mau datang ke Bukit Gunsan untuk menerima Tsu Liyong Lengpei, lencana pembunuh naga? Padahal berita besar itu kan sudah mengdetarkan seluruh dunia persilatan. Hei, apa yang kami tanyakan jawab saja secara langsung. Mengapakah singgung-singgung urusan yang tak ada gunanya bentak si bocah cilik itu? Kami mendapat tugas untuk menghadang serta membinasakan kawanan jago persilatan yang berdatangan ke Bukit Gunsan. Jawab laki-laki berbaju hitam itu kemudian, tiba-tiba di atas wajah pemuda berbaju hijau itu melintas kembali rasa kesal yang dalam. Adik Kiu Liyong, binasakan orang itu ujarnya kemudian. Si bocah berbaju putih yang bernama J. Kiu Liyong itu segera mengayunkan telapak tangannya ke depan, ujung jarinya yang tajam menyambar hanya setengah di padi depan dada laki-laki berbaju hitam itu. Meski begitu, laki-laki berbaju hitam itu segera mendengus dan tubuhnya langsung tergeletak ke atas geladak dalam keadaan tak berfernyawa lagi. Pemuda berbaju hijau itu menghela nafas, pelan-pelan ia melangkah kembali ke sampannya, sementara paras mukanya makin lama berubah makin layu seakan-akan dalam waktu yang amat singkat. Ia sudah mengidap penyakit yang amat parah hingga tak sanggup berdiri tegak lagi, ia terduduk di ujung geladak. Sementara itu J. Kiu Liyong sudah melompat kembali ke perahunya setelah menenggelamkan kedua buah sampan itu, tapi ia jadi tertegun setelah menyaksikan raut wajahnya itu. Sebab sekalipun ia tahu betapa menyedihkan asal-lusul To'ako-nya, namun tak diketahui olehnya apa yang menyebabkan To'ako-nya jadi begini putus asa. To'ako J. Kiu Liyong lantas menegur Jangan sampai merusak kesehatanmu sendiri pemuda berbaju hijau itu seperti tidak mendengar teguran tersebut, air matanya meleleh keluar membasai pipinya, memandang air di tengah telaga tiba-tiba ia berteriak keras, aku gak lemkun juga manusia yang dilahirkan ayah dan ibu, aku juga manusia yang berhati bersih, tapi mengapa semua orang di dunia ini memandang hina kepadaku mengikuti teriaknya itu, air matanya semakin deras membasai pipinya. Saat itulah, kenangan lama bagaikan sambaran kilat melintas dalam benaknya, dia teringat kembali pengalamannya yang getir sewaktu masih bocah dulu. Ibunya sudah lama meninggal, sedang ayahnya adalah seorang guru ilmu sastra yang rudin dan mengajar di sebuah sekolahan yang letaknya dalam dusun lain. Ketika ia berusia 7 tahun, ayahnya dipecat dari jabatannya karena usianya yang sudah lanjut dan sakit-sakitan. Karena kehilangan metode pencaharian, sedang keahlian lain tidak dimiliki terpaksa sambil mengemis ayahnya pulang kembali ke rumah, tapi sakitnya di sepanjang jalan makin bertambah parah, 3 tahun kemudian sampai juga ayahnya di desa kelahirannya, tapi sakitnya yang parah akhirnya merenggut juga selembar jiwanya. Sejak itulah ia menjadi seorang pengemis cilik yang bergabung dengan pengemis lainnya untuk meminta-minta di sepanjang rumah, bajunya dekil dan tubuhnya penuh dengan kutu, keadaannya waktu itu tak ubahnya dengan pengemis lainnya, tak ada orang yang memperhatikan keadaannya. Hidup sebagai pengemis kembali dilewatkan selama 3 tahun, entah lantaran hidupnya terlalu kotor atau terkena penyakit aneh, tiba-tiba sekujur tubuhnya timbul bintik-bintik bisul kecil yang menjalar sampai wajahnya, mula-mula bisul itu berwarna merah akhirnya pecah dan bopeng-bopeng menjijikan. Waktu itu dia masih kecil, tentu saja tak tahu apa yang telah menimpa dirinya, tapi sejak itu pengemis-pengemis yang lain selalu menghindari dirinya, waktu meminta-minta semua orang juga menjauhi dirinya, ini menyebabkan bocah itu seringkali menderita kelaparan. Seorang pengemis tua yang baik hati memberitahu kepadanya, ia bilang begini, agaknya kah sudah mengidap penyakit kusta, lebih baik janganlah meminta-minta di tempat yang banyak orangnya, sebab orang bisa menghajar dirimu sampai mampus mendengar peringatan tersebut, dia jadi sangat ketakutan, sekarang dia baru mengerti apa sebabnya rekan-rekan pengemis yang lain pun menjauhi dirinya. Sejak itu dia tak berani meminta-minta lagi, bila malam sudah tiba, diam-diam dia baru keluar dari tempat persembunyiannya dan mencuri buah-buahan serta sayur-mayur di kebun orang untuk mengisi perutnya yang lapar. Suatu hari ia tertangkap dan dihajar sampai setengah mampus, beberapa bulan dia harus beristirahat sebelum tubuhnya menjadi kuat kembali. Setiap kali dia munculkan diri di pagi hari, maka orang memakinya sebagai si kusta yang bernyali kecil pada kabur sedang yang bernyali agak besar mengejarnya sambil berteriak-teriak hendak menguburnya hidup-hidup, untung larinya cukup cepat hingga setiap kali berhasil lolos dari kematian. Begitulah, setelah beberapa bulan ia hidup bagaikan orang liar, siksaan batin yang dialaminya ketika itu sungguh amat sukar dilukiskan dengan kata-kata. Makin dipikir ia merasa semakin tak berarti hidupnya di dunia ini, suatu hari dia mendaki ke atas puncak gunung yang tinggi, perutnya dan badannya kedinginan, setelah berteriak memanggil nama ayahnya dan memanggil nama ibunya, tiba-tiba ia jadi nekat dan melompat masuk ke dalam jurang yang dalam. Di bawah tebing itu adalah sebuah air terjun yang dalamnya ratusan kaki lebih, dengan jiwa yang tertekan dan perasaan yang hancur lebur, terjunlah bocah itu ke bawah untuk menghabisi nyawanya. Ketika tubuhnya meluncur ke bawah, kesadarannya hampir hilang tiba-tiba ia merasakan ada sebuah tangan yang amat besar menyambar tubuhnya dari tengah udara dan menariknya keluar dari lembah kematian. Ia merasa seperti mendapat suatu impian buruk yang menakutkan, badannya seakan-akan dilempar ke atas awan, tapi seakan-akan pula diceburkan ke dalam samudera yang dalam, secara lapat-lapat telinganya mendengar suara gulungan ombak yang memekikan telinga. Entah berapa lama sudah lewat, tiba-tiba ia mendengar seperti ada orang berbisik, ah-ah-ah-ah, bocah yang patut dikasihani sejak itu nasibnya telah dirubah oleh seorang kakek yang luar biasa, dan kakek itu bukan lain adalah orang yang paling dihormati sepanjang hidupnya. Tapi delapan tahun kemudian, kakek itu telah tewas secara mengenaskan, sesaat sebelum menghembuskan napasnya yang terakhir, ia telah menyerahkan tugas yang maha besar kepadanya. Itulah dendam kesumat yang lebih dalam dari samudera, maka dengan membawa sikap yang pongah, ia mulai menantang terhadap dunia yang pernah menganiaya dirinya, ia mulai melakukan pembalasan dendam. Dalam tiga tahun belakangan ini, sudah banyak jago lihai yang dirobohkan, nama besar Tokliong Cuncu, Datuk Naga Beracun, juga sudah termasuhur di seluruh dunia persilatan, baik jago-jago dari golongan putih maupun jago-jago dari golongan hitam pada menyingkir jauh-jauh bila mendengar nama besarnya. Setiap kali ia berhasil mengalahkan musuhnya, suatu perasaan bangga selalu muncul dalam hatinya, tapi kemudian dia merasa kesepian dan bersedih hati, karena semakin menang dia, semakin sedih pula hatinya. Sebab keganasan dan keangkuhannya, mengikuti setiap kali kemenangan yang berhasil diraih bertambah makin dalam, setiap kemenangan dan rasa bangga yang diperolehnya ibarat biang lala di ujung langit. Kesepian, kesedihan dan kedukaan yang dalam selalu dan selamanya menyelimuti perasaan pemuda itu. Suatu senja, ia bertemu dengan seorang gadis yang cantik jelita, di atak lain adalah kakak perempuan J.Q. Leong yang bernama J.Cing Teng. Sejak bertemu dengan gadis itu, ibaratnya sebuah lembah gersang yang ketimpa cahaya matahari, mendatangkan suasana yang hangat dan nyaman bagi hatinya yang beku, sebab di dunia ini kecuali gurunya yang sudah tiada, hanya dia seoranglah yang dapat merubah wataknya yang aneh dan kaku itu. Tapi, gadis cantik yang amat jelita itu hanya mendatangkan luka yang semakin tak tertahan dalam hati kecilnya, sebab jiwa gadis itu telah direnggut oleh sekawanan penyamun. YAA, pengalaman getir yang dialaminya sejak kecil ditambah lagi kematian kekasihnya, membuat pemuda yang baru berusia 20 tahunan itu selalu murung, selalu kesal dan selalu bersedih hati. Justru karena itu, dia semakin membenci dunia ini, ia semakin ganas, semakin keci dan tak kenal apa artinya perikemanusiaan. Ia membenci langit, membenci bumi, membenci semua orang jahat di dunia ini, bahkan hampir saja membenci dirinya sendiri, kesemuanya itu membuat pikirannya bertambah cupat, membuat pemuda itu merasa bahwa setiap orang yang berani mencari gara-gara dengannya, tak boleh dilepaskan dengan begitu saja. Sampan bergerak maju membelah air telaga, kenangan Gak Lemkun semasa kecil pun lewat bagaikan air telaga yang mengombak. Di tengah kegelapan malam, dari kejauhan muncul kembali sebuah perahu besar yang pelan-pelan berlayar mendekat, tak lama kemudian perahu itu sudah tiba di dekat mereka, berbareng itu juga dari sebelah kanan meluncur kembali empat buah sampan. Lamp kau to aku bisik GQ Leong kemudian mari kita kasih pelajaran yang setimpal kepada mereka sementara GQ Leong masih berbisik, keempat buah sampan itu dengan formasi satu garis telah menghadang di depan perahu kecil itu, pada ujung geladak masing-masing perahu berderilah seorang laki-laki berbaju pendek. Sambil tertawa dingin GQ Leong segera membentak, Hei! Kalian tidak kenal dengan kami, dan kami pun bukan perompak-perompak yang membegal harta kekayaan milik orang lain, apa maksud kalian semua menghadang di depan perahu kami ini di atas sampan cepat sebelah kiri berdiri seorang laki-laki berusia 40 tahunan, sambil balas tertawa dingin sahutnya, andai kata kalian berdua adalah kaum pedagang kaya, kami pun tak usah bersusah payah menggerakkan anggota kami sebanyak ini. Tolong tanya sobat, siapakah di antara kalian yang bernama Gak Lemkun Sohiap? Paras muka Gak Lemkun agak berubah, tapi sebentar kemudian sudah pulih kembali seperti sedia kalah, sambil menjuradiat tertawa. Tolong tanya ada persoalan apa kalian mencari aku orang sedak tegurnya kemudian. Laki-laki kekar itu tertawa ringan. Tidak berani tidak berani. Nama besar Gak Sohiap sudah menggetarkan seluruh kolong langit kami tak ada urusan lain, hanya nona kami berhubung sudah lama mengagumi nama besar Sohiap maka sengaja mengundang kedatangan Sohiap untuk berkenalan Gak Lemkun berkerut kening, hawa napsa membunuh menyelimuti seluruh wajahnya. Ia berpikir, walaupun sudah banyak jago persilatan yang pernah ku jumpai, tapi aku rasa belum pernah berhubungan dengan orang-orang dari suatu perkumpulan, apalagi namaku memang tak banyak yang tahu, dari mana bisa muncul seorang perempuan yang kenal dengan diriku. Biasanya yang datang itu selalu membawa maksud tak berbaik, kali ini aku harus lebih huas pada kalau sikap Gak Lemkun tadi murung, kesal dan sedih, maka sekarang wajahnya tampak tampan dan gagah, perubahan sikapnya itu sungguh di luar dugaan orang. Jiki Wuliong sendiri juga berkerut kening, tiba-tiba ia menegur, siapakah nama Sohiap kalian jerdik betul bocah cilik ini pikir Gak Lemkun. Ternyata Jiki Wuliong sendiri juga merasa tercengang, sebab sejak encinya tewas, Toa Konya selalu membawa dia bergelandangan ke sana kemari, sangat jarang orang mengetahui namanya, sekalipun julukan Tok Liong Cuncu juga merupakan julukan Suhu. Toa Konya yang dicatut, padahal kemunculan kembali Tok Liong Cuncu dalam dunia persilatan teramat rahasia, tentu saja orang lebih-lebih tak akan menyangka kalau Datuk Naga Beracun yang muncul saat ini tak lain adalah penyaruan Gak Lemkun. Laki-laki kekar itu tersenyum. Saudara cilik, kau memang hebat. Padahal kekatnya Syocia kami memang belum pernah kenal dengan Gak Syauhiap, beliau cuma mengagumi saja nama besar Syauhiap, empat penjuru adalah saudara, ujung langit adalah tetangga, kalau toh Syocia kalian mengagumi diriku, sudah sepantasnya, kalau aku Gak Lemkun juga datang menyambanginya kata anak muda itu sambil tertawa. Bagus sekali laki-laki itu mengangguk, Nio-Nio yang mendampingi Syocia telah berangkat sendiri kemari untuk menyambut kedatangan Sauhiap Seraya berkata, laki-laki itu lantas menuding ke arah belakang. Mengikuti arah yang ditunjuk Gak Lemkun melihat perahu besar itu sudah membuang Sauh di hadapannya, pintu ruang perahu terbentang lebar cahaya lampu memancar terang-benderang dari dalam. Empat orang laki-laki berpakaian ringkas warna hijau dengan memegang golok besar berdiri tegak di tepi pintu. Saat itulah dari balik ruangan perahu pelan-pelan muncul empat orang gayang berbaju hijau, mereka berdua membawa dua buah lentera yang indah. Di belakang dua orang gayang itu, mengikutlah seorang kakek berjenggot panjang yang rambutnya telah beruban semua, menyusul kemunculan kakek itu, perahu besar pelan-pelan bergerak kembali mendekati sampan. Kepada Gak Lemkun, kakek tersebut segera menjura sambil tertawa. Tanpa sebab kami telah menghalangi perjalanan saudara, untuk menebus kesalahan itu bagaimana kalau ku persilahkan naik ke perahu untuk meneguk secawan arak lebih dahulu. Sebenarnya Gak Lemkun mengira nona itu berada di atas perahu besar, maka terdorong oleh perasaan ingin tahunya, ia menerima tawaran tersebut. Tapi kemudian, setelah mendengar bahwa nona itu tidak hadir di perahu, rasa ingin tahunya segera tersapu lenyap, namun kakek itu keburu munculkan diri dalam keadaan demikian, ia merasa kurang lewasa untuk menolak tawaran orang. Kepada Jiki Wuliong yang berada di sisinya, dia lantas berkata, Adik Wuliong, tunggulah di sini, aku sebentar akan balik lagi kemari. Begitu selesai berkata, dia lantas melompat naik ke atas perahu besar. Dikala tamunya sedang melompat naik ke atas perahu, kakek berjenggot panjang itu lantas berpaling ke arah dua orang dayang baju hijau di belakangnya. Seraya berkata, Berilah laporan ke dalam. Katakan kalau tamu sudah tiba di atas perahu. Dua orang dayang cilik yang membawa lentera itu segera mengiakan dan masuk ke ruangan dalam. Sepeninggal dua orang dayang tersebut, kakek berjenggot panjang itu baru berkata kepada Gak Lemkun sambil tertawa, Silahkan Gak Syao Hiap, dalam ruang perahu sudah disiapkan arak. Bagaimana kalau meneguk beberapa cawan dulu terima kasih banyak atas jamuan yang disiapkan, tapi sebelum itu, bolahkah aku tahu siapa nama saudara sambil mengelus jenggotnya yang panjang, tergelaklah kakek itu. Haaah, 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 aku si siang kean bernama It. Mari masuk ke dalam ruangan untuk minum arak. Majikan kami masih ada beberapa urusan yang hendak dirundingkan diam-diam. Terkesiap juga Gak Lemkun setelah mengetahui bahwa kakek itu bukan lain adalah siang kean It. Dia tak mengira kalau kakek itu adalah temci yang tengkan kun, telapak tangan tunggal penenang jagat, siang kean It yang namanya termasur di utara maupun selatan sungai besar, lebih-lebih lagi karena orang itu sudah sejak 20 tahun berselang mengundurkan diri dari keramaian dunia, sungguh tak disangka malam ini bisa muncul di telaga Teng Tenggau, bahkan sudi menjadi budaknya orang lain. Dari kesemuanya itu terbuktilah sudah bahwa majikannya sudah pasti adalah seorang jago silat yang amat lihai. Sebenarnya Gak Lemkun mempunyai rencana akan mengundurkan diri setelah mengucapkan beberapa patah kata, tapi untuk mengetahui asal-usul majikannya, maka dia pun tersenyum. Selamat bertemu, selamat bertemu, sudah lama ku dengar nama besar Sam Chiang Lam Kok, sukar lewati tiga buah pukulan, yang telah menggetarkan seluruh dunia persilatan itu siang kean La Sian Seng, perjumpaan ini sungguh mengembirakan hatiku telapak tangan tunggal penenang jagat siang kean It tertawa ringan. Tidak berani tidak berani itulah julukan yang dihadiahkan sahabat-sahabat persilatan kepadaku, padahal lohu malu untuk menggunakannya sambil melangkah masuk ke dalam ruangan, diam-diam Gak Lemkun menyumpah dalam hati, huuh, jangan keburu bersenang hati dulu, suatu waktu aku pasti akan menjajal sampai di manakah kepandaian silat yang kau miliki ruang perahu dihiasi dengan aneka barang antik yang indah dan mahal-mahal, permadani merah menutupi lantai, hiasan mahal tergantung di dinding, di bawah pantulan cahaya yang terpancar dari dua buah lilin besar, ampak lahor dan hijau menjadi latar belakang hiasan ruang perahu itu, di sisi jendela tertera pula sebuah meja perjamuan di mana dua orang bocah laki. Laki berbaju hijau berdiri dengan tangan terjulur ke bawah. Setelah tem ciang tengkan kun siang keanit mempersilahkan tamunya duduk, Gak Lemkun segera menjura sambil bertanya, tolong tanya siang keanlah siang seng, siapakah nama besar dari majikan lu? Mendengar pertanyaan itu, dengan wajah serius telapak tangan tunggal penenang jagat siang keanit segera menjawab, majikan ada perintah, maafkanlah lohu bila tak bisa mengatakannya secara berterus terang diam-diam Gak Lemkun mengerutkan dahinya. Lalu, apakah aku dapat berjumpa dengan Nyo Nyo dan Siocya kalian yang berada di perahu ini ujarnya pula? Sekali lagi air muka siang keanit menunjukkan perasaan keberatan. Kebetulan dari belakang ruangan muncul dua orang dayang cilik berbaju hijau yang segera berkata, Nyo Nyo ada perintah, harap siang keanloya saja yang melayani tamu kita Gak Lemkun adalah seorang jagoan berwatak tinggi hati, menyaksikan sikap memandang rendah musuhnya, dia jadi mendongkol, kontan saja ia bangkit berdiri. Kalau toh majikan kalian tidak berada di atas perahu demikian ujarnya sambil menjura ke arah siang keanit, Harap maafkan diriku lebih tak bisa menemani lebih lama lagi, sebab aku sendiri pun masih ada urusan tiba-tiba dari luar ruang perahu terdengar jeritan dari Jiki Wuliong, Toh aku, kau hendak pergi kemana suara itu penuh kekhawatiran dan gelisah, jelas perahu besar itu sudah mulai bergerak. Gak Lemkun mengerutkan dahinya kemudian melangkah keluar dari ruang perahu itu. Empat orang laki-laki berpakaian ringkas yang menjaga di depan pintu itu mendadak melintangkan golok besarnya dan menghadang jalan pergi si anak muda itu. Gak Lemkun tertawa dingin, ia bersikap seolah-olah tidak melihat gerakan tersebut, bahkan langkahnya sedikit pun tidak nampak gugup atau panik. Suara seruan dari siang keanit kembali berkumandang dari belakang, perahu sudah bergerak jauh meninggalkan tempat semula, gak saw hiap, apa salahnya kalau duduk saja dalam ruangan dengan tenang sambil minum beberapa cawan arak mendengar ucapan tersebut. Tiba-tiba napsa membunuh menyelimuti seluruh wajah Gak Lemkun pelan-pelan ia putar badan lalu berkata dengan hambar, ku perintahkan kepadamu untuk menjalankan kembali perahu ini ke tempat semula, kalau tidak jangan salahkan kalau aku akan bermain kasar siang keanit tertawa tergelak-gelak. Haaah, 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 di dunia ini belum pernah ada orang yang bernyali begitu besar untuk memandang hina diriku, bila Gak Sauhia penggan untuk bercakap-cakap di perahu ini kenapa tidak segera angkat kaki. Gak Lemkun menggerakkan bahunya, sekali lompat tahu-tahu ia sudah menerobos keluar dari ruangan perahu itu. Empat orang laki-laki berbaju ringkas itu sering tak menggerakkan pula senjata mereka untuk melancarkan serangan, di antara kilauan cahaya berwarna keperak-perakan, senjata mereka langsung membacok tiga bagian tubuh yang berbeda dari Gak Lemkun. Sepintas lalu, gaya Gak Lemkun seperti seseorang yang sama sekali tak siap, tapi kenyataannya serangan yang kemudian dilancarkan lebih cepat dari sambaran kilat. Dua dengusan tertahan berkumandang susul-menyusul, dua orang laki-laki berbaju ringkas yang ada di paling depan serentak tergeletak tak berkutik di lantai. Demikian cepatnya serangan itu dilancarkan, sampai-sampai siang keanit yang nama besarnya menggetarkan di utara maupun di selatan sungai besar pun tak sempat melihat jelas dengan care. Apakah Gak Lemkun menyarankan serangan-serangannya itu? Menyaksikan rekannya roboh, dua orang laki-laki yang lain segera membentak keras, golok besarnya diputar sedemikian rupa menciptakan dua jalur cahaya perak yang segera menutup pintu keluar ruang perahu itu. Gak Lemkun tertawa dingin, tangan kirinya berkelebat ke muka dan tahu-tahu ia sudah mencekal pergelangan tangan kanan salah seorang laki-laki berpakaian ringkas itu, lalu menggunakan kesempatan itu tangannya diayun ke depan dan bentrokannya ring pun berkumandang memecahkan kesunyian, golok besar lainnya kena ditangkis sampai mencelat ke belakang. Gak Lemkun tidak berdiam sampai di situ saja, lutut kirinya segera diangkat dan sikut kanannya menyodok ke belakang, kembali dua kali dengusan tertahan mengema di udara, dan robohlah dua orang laki-laki tersebut. Begitu beres menghabisi keempat orang musuhnya, Gak Lemkun melompat keluar dari ruang perahu, tapi sepanjang pandangannya ke depan yang tampak hanya air telaga yang menggulung, dari kejauhan sana tampak setitik cahaya lentera, tapi letaknya sangat jauh, dari arah titik cahaya itulah lapat-lapat terdengar suara teriakan Jiki Wuliong yang memilukan hati. Hawa napsu memburuh tiba-tiba membakar di rongga dadah Gak Lemkun, pelan-pelan ia putar badannya lalu memandang sekejap ke sekeliling tempat itu dengan pandangan tajam. 12 orang laki-laki berbaju hitam sudah mengelilingi geladak, di tangan mereka masing-masing tersoran sebilah pedang yang memancarkan cahaya perak, terutama posisi dari belasan orang itu jelas merupakan sebuah barisan pertahanan yang cukup tangguh. Gak Lemkun sama sekali tak menggubris ke 12 orang laki-laki bersenjata pedang itu, orang-orang berbaju hitam yang berdiri dengan napsu membunuh membara itu seakan-akan dianggapnya sebagai patung yang tak berverguna malah sinar matanya yang tajam langsung mencorong ke dalam ruangan perahu, sementara kakinya pelan-pelan melangkah maju mendekati siang keanit angin malah menderu-deru, deburan ombak memekekan telinga, suasana syahdu yang semula menyelimuti perahu itu, kini sudah berubah jadi tegang dan penuh dengan hawa pembunuhan. Siang koan ek tertawa dingin tiada hentinya, dengan suara yang menyeramkan ia berseru, setelah berada di perahu kami, berarti hanya ada dua jalan yang bisa kau tempuh, yakni tunduk di bawah perintah majikan kami, atau mampus dalam keadaan mengerikan. Gak syau hiap, aku percaya engkau adalah seorang yang cerdik, aku rasa pilihan yang kau cari pun seharusnya pilihan yang cerdik dan tepat. He-eh, 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 bagus sekali, bagus sekali gak kulem kun tertawa dingin, tiada hentinya, kalau begitu biarlah kupilih jalan kematian saja, ingin kulihat jalan kematian macam apakah yang akan kulalui telapak. Tangan tunggal penenang jagat Sengk Wanit memang seorang jagoan yang termasuhur namanya dalam dunia persilatan, entah berapa banyak sudah jago lihai yang telah ditundukkan olehnya selama ini, dia merasa sedikit kewalahan dibuatnya. Terutama kemampuan gak kulem kun yang berhasil menaklukan empat orang anak buahnya dalam sekali gebrakan, ilmu seliai itu sungguh membuat hati jago kawakan tersebut jadi bergidik. Siang Kuan Ek tertawa kering, kemudian berkata, gak saw hiap, kalau toheng kau tetap membandel, jangan salahkan kalau aku pun tak akan sungkan-sungkan lagi. Begitu selesai berkata, tiba-tiba ia menerobos maju sambil melancarkan serangan, telapak tangan kirinya menyerang dengan jurus tuwe pohjulan, mendengar riak membantu ombak, sedang telapak tangan kanannya menyodok dengan gerakan liu imcasan, awan hitam menutupi bukit, sekali menyerang menggunakan dua jurus yang berbeda, bahkan kekuatan yang digunakan pun tak sama, hal ini semakin menunjukkan betapa lihainya si kakek tersebut. Gak lem kun tak berani gegabah menghadapi serangan yang begitu dasyatnya dengan telapak tangan kiri dia pancing serangan musuh miring ke arah lain, sementara tubuhnya segera melompat tiga depa ke samping, dari mana sebuah pukulan segera balas dilancarkan pula. Tapi dua orang laki-laki baju hitam yang ada di sampingnya tidak berpeluk tangan belaka, di antara kilatan cahaya tajam, dengan menciptakan berkuntum-kuntum bunga pedang, mereka tusuk tubuh si anak muda itu dari dua arah. Gak lem kun tertawa dingin, sepasang kakinya melayang ke atas melancarkan beberapa buah tendangan berantai. Dua buah tendangan dilepaskan dengan suatu gerakan yang sangat aneh, tak sempat dua orang laki-laki berbaju hitam itu menghindarkan diri masing-masing terkena sebuah tendangan yang bersarang telap di dadanya. Diiringi jerit kesakitan yang memilukan hati, dua orang itu mencelat ke belakang dan roboh tak berfernyawa lagi. Betapa gusarnya siang keanit melihat anak buahnya tewas, sambil membentak penuh kemarahan sepasang telapak tangannya melancarkan sebuah pukulan dasyat menghajar punggung Gak lem kun, serangan itu belum tiba, angin pukulannya sudah terasa menyayat badan. Gak lem kun agak kaget menyadari akan hal itu, segera pikirnya, sungguh sempurna tenaga dalam yang dimiliki kakek ini tiba-tiba ia tarik ke belakang sepasang kakinya kemudian berjumpalitan di udara, setelah itu badannya menerobos ke samping dan menumbuk seorang laki-laki berbaju hitam yang kebetulan berada di sampingnya. Setelah menyaksikan kelihayan Gak lem kun yang dalam sekali gebrakan berhasil membinasakan dua orang rekannya, kedua belas orang laki-laki berbaju hitam itu merasa terkesiap, maka ketika Gak lem kun menyambar tiba, pedang mereka serentak di ayun ke depan menciptakan selapis bayangan pedang menyongsong tibanya tubuh Gak lem kun. Mundur ke belakang dan pertahankan sudut barisan tiba-tiba siang keanit membentak. Terhadang oleh belasan pedang sekaligus, terpaksa Gak lem kun harus tarik kembali terjangannya, sepasang telapak tangannya melancarkan serangan berantai, dua gulung angin puyuh yang menusuk telinga berhembus keluar memaksa belasan orang laki-laki berbaju hitam itu harus menarik kembali serangannya sambil mundur ke belakang. Siang keanit mendengus dingin, dia menerobos maju ke muka, sepasang telapak tangannya melancarkan serangan berulang kali untuk merangsak lawannya. Gak lem kun tertawa panjang, nyaring sekali suaranya, dengan sinar mat mencorong keluar dia himpun tenaga murninya ke dalam lengan kiri untuk membendung tibanya ancaman tersebut. Selincah hular sakti telapak tangan kirinya melambung ke atas menerobos ke bawah, dengan jurus yang lihai dan tersakti, dan secara beruntun dia hujani sekujur badan siang keanit dengan delapan buah pukulan. Memang hebat tenaga pukulan yang dimiliki siang keanit. Setiap pukulan yang dia lepaskan tentu membawa desingan angin tajam yang memekikan telinga, belasan gerakan kemudian, daya pantulan yang terpancar keluar dari serangannya telah mencapai beberapa depa. Gak lem kun memang berhasrat menyaksikan kehebatan lewekang siang keanit. Dengan sedikit pun tak jari disambutnya semua pukulan itu dengan keras lawan keras. Sebagaimana diketahui, siang keanit terkenal sebagai telapak tangan tunggal penenang jagad, itu berarti hawa pukulannya lebih mengandalkan pada tenaga yang keng yang maha dasyat. Justru karena kehebatan itu, setiap orang yang bertarung melawan dirinya, tentu berusaha untuk menghindari suatu bentrokan secara kekerasan. Tapi kini, gak lem kun malahan berani menerima pukulannya itu dengan keras lawan keras, kejadian ini segera menimbulkan hawa napsu membunuh di dalam hati siang keanit. Tiba-tiba hawa murninya dihimpun menjadi satu kemudian melepaskan serangan dengan sepenuh tenaga. Otomatis dua gulung tenaga murni yang terpancar keluar dari balik telapak tangannya juga semakin dasyat ibaratnya bacokan kampak yang membelah bukit. Melihat kakek itu makin bertarung makin gagah, angin pukulannya makin lama semakin gencar, tanpa terasa gak lem kun memuji dalam hatinya, memang hebat orang tua itu, nama besarnya ternyata bukan nama kosong belakas yang keanit sendiri diam-diam juga terkesiap, sepanjang masa berkelananya dalam dunia persilatan, belum pernah angin pukulannya itu mendapat tandingan yang setimpal, tapi malam ini, setelah berjumpa dengan jago muda tersebut, ternyata tenaga pukulannya beberapa bagian lebih dasyat dari apa yang dimilikinya, bahkan jurus serangan yang digunakannya juga jauh lebih sempurna. Dalam kaget dan ngerinya, tanpa terasa ia berpikir, menurut majikan, ilmu silat yang dimiliki orang ini sudah menggetarkan sungai Telaga, dia pun merupakan jagoan paling lihai di antara kelompok kaum muda, setelah kubuktikan sendiri malam ini, ternyata ucapan tersebut memang bukan nama kosong belakas, tapi apa julukannya dalam dunia persilatan meskipun siang keanit mengetahui nama Gakuen Kun, tapi mereka tak tahu kalau dia adalah Tok Liyong Cuncu yang telah muncul kembali dalam dunia persilatan. Karena ada yang dipikirkan dalam benaknya, tanpa sadar perhatian siang keanit juga ikut bercabang, tiba-tiba ia merasa ada segulung angin pukulan yang mahadasyat menerjang dadanya, dalam kagetnya cepat-cepat ia menyingkir ke samping. Gak Lem Kun tidak mengejar karena keberhasilan itu, dia malah menarik kembali serangannya sambil berdiri dengan wajah gagah, ujarnya sambil tertawa nyaring, kuakui bahwa tenaga pukulan yang kau miliki terhitung nomor satu dalam dunia persilatan, aku orang si gak menyesal tak mampu menandinginya, untuk menghindari pertikaian lebih lanjut yang tak berguna, harap siang keanlas yang segera menjalankan perahu ini kembali ke tempat semula, tapi jika engkau menolak permintaan ini terpaksa aku orang si gak pun tak akan sungkan-sungkan lagi. Ucapannya itu setengah bernada lembut setengah bernada keras, seperti juga suatu sindiran, seperti juga suatu cemohan. Siang keanit yang mendengar sindiran itu jadi naik pitam, kontan saja ia tertawa seram. Heeh, heeh, heeh bah, meskipun ilmu silatmu terhitung lihai dalam dunia persilatan, tapi kalau ingin paksa lho menyerahkan diri, oh oh oh, kau musti melatih diri beberapa tahun lagi gak kulem kun tertawa dingin. Di dunia ini memang terlampau banyak terdapat manusia-manusia bandel, siang kean siang seng, kalau begitu jangankah salahkan lagi jika aku bertindak kejam begitu selesai berkata, gak kulem kun segera melangkah maju ke posisi tiong kiong dan menerobos ke depan, telapak tangan kirinya langsung dikebaskan ke tubuh lawan. Siang keanit tidak menyangka kalau pemuda itu segera menyerang begitu mengatakan akan menyerang, sedikit kurang cermat, ia sudah terjatuh di bawah angin. Untung pengalamannya dalam menghadapi serangan lawan cukup sempurna, meski menghadapi marah bahaya, ia tak sampai gugup. Dengan cepat pinggangnya ditekuk ke bawah, lalu memakai jurus gisan tiam hei, memindahkan bukit menimbun samudera, sepasang telapak tangannya didorong ke muka sejajar dengan dada, disambutnya serangan tersebut dengan keras lawan keras. Belah aang desingan angin berpusing memancar keempat penjuru menyusul terjadinya bentrokan itu. Seketika itu juga siang keanit merasakan darah dalam dadanya bergolak keras, hampir saja ia tak sanggup berdiri tegak. Dengan mat mencorongkan sinar tajam, gak lemkun tertawa dingin tiada hentinya, kemudian ia berseru, suatu kekuatan yang luar biasa, hayo sambutlah pukulan lagi tanpa mengubah posisi telapak tangan kirinya, ia membalik tangan itu ke belakang lalu dikebaskan ketubuh lawannya dengan gerakan aneh. Siang keanit terkesiap, buru-buru diatarik napas sambil menghimpun tenaga murninya guna menyambut datangnya ancaman tersebut, no 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 tapi, sebelum niat tersebut dilaksanakan, mendadak terdengar suara bentakan yang amat merdu bagaikan suara keleningan menggelegar memecahkan kesunyian, siang keansian seng, cepat hentikan pertarungan begitu ucapan tersebut timbul, tiba-tiba muncullah segulung tenaga pukulan yang lembut menerjang ke tengah-tengah mereka berdua, di mana angin pukulan Gakulem Kun yang amat tangguh tersebut segera tersapu lenyap hingga tak berbekas. Menggunakan kesempatan itu siang keanit menarik kembali serangannya dan melompat mundur ke belakang, sambil memberi hormat buru-buru serunya lirih, menanti perintah dari Nio Nio Gakulem Kun mendengar, meski suara itu merdu bagaikan kicauan burung nuli tapi dibalik kemerduan tersebut terkandung kewibawaan yang luar biasa, ini membuat anak muda itu tanpa terasa berpaling ke arah mana berasalnya suara. Seorang perempuan berbaju hijau diiringi empat orang dayang berbaju hijau pula pelan-pelan memunculkan diri dari balik ruangan perahu. Di bawah cahaya lentera yang dibawa keempat orang dayang itu, tampaklah perempuan itu mempunyai sepasang alis matli yang lentik dengan bibir yang mungil, di balik sepasang matanya yang bulat mencorong keluar sinar matli yang memikat hati, hidungnya mancung dan sekulung senyuman manis menghiasi bibirnya. Kepada Gak Lam Kunia berkata lembut, Ah-ah-ah-ah. Kamu ini sungguh tak tahu suasana, di malam yang romantis seperti ini, bukannya menikmati arak wangi sambil memandang alam yang indah, apakah tidak kau rasakan bahwa berkelahi hanya akan merusak suasana yang bagus ini di antara suara pembicaraannya itu terselit kerlingan metu yang mendatangkan gairah orang, memang daya pikat dari seorang perempuan yang sudah matang. Gak Lam Kunia berusaha menenangkan hatinya, lalu berkata dengan nada yang dingin. Aku masih mempunyai seorang saudara cilik yang tertinggal di sampan, karena itu maafkan aku bila tak dapat menikmati keromantisan di tempat ini. Kalau toh neo-neo majikan dari perahu ini harap segera turunkan perintah untuk menjalankan perahu ini balik ke tempat semula daripada pertarungan ini harus dilanjutkan perempuan berbaju hijau itu tertawa, dengan metu yang memikat ia mengerling pemuda itu sekejap kemudian berkata, jika kau hanya menguaktirkan saudara cilikmu menunggu sendirian di sampannya, kalau begitu bayarlah ku utus tiga orang untuk menemaninya Gak Lam Kun semakin mengerutkan dahinya. Tolong tanya neo-neo, dengan maksud apakah kau menahan diriku dengan paksa? Kalau tidak kau terangkan, agaknya perempuan berbaju hijau tak menyangka kalau ia bakal mendapat pertanyaan semacam itu, tanpa terasa pipinya jadi merah, setelah termenung sebentar dia baru tertawa ewa. Kalau tidak, bagaimana? Jika engkau merasa kurang leluasa di atas perahuku ini, silahkan pergi Gak Lam Kun tahu bahwa perahu besar yang sedang melaju ini tak bisa dihentikan lagi, dengan sinar metu yang menggidikan dia lantas menatap ke arah musuhnya, mendadak pemuda itu menerobos maju ke muka dan telapak tangan kanannya di ayun ke depan melepaskan sebuah pukulan yang amat gencar. Sedikit saja perempuan berbaju hijau itu menggerakkan bahunya, tahu-tahu dia sudah bergeser tiga depa dari posisinya semula, kemudian sambil tertawa cekikikan katanya, Hii, 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 dalam sepuluh geberakan mendatang, jika engkau sanggup menjauhi lujung bajuku, maka segera ku hantar engkau untuk kembali ke tempat semula Gak Lam Kun ikut tertawa dingin. Dalam tiga jurus, bila aku tak berhasil meluka dirimu aku orang shiga juga akan menyerahkan diri untuk kau jatuhi hukuman. Begitu selesai berbicara, tiba-tiba ia tarik kembali pukulannya lalu sambil memutar badan, sebuah totokan dilancarkan. Perempuan berbaju hijau itu mengegus ke samping, dengan suatu langkah yang enteng dan lincah tahu-tahu ia sudah melepaskan diri dari ancaman totokan tersebut. Indah dan menawan hati gerakan tubuhnya itu, meskipun menghadapi suatu pertarungan yang mempertaruhkan jiwa raganya, gerak-geriknya sama sekali tidak kehilangan kebagusan serta daya tariknya. Begitu berhasil melepaskan diri dari serangan yang pertama, perempuan berbaju hijau itu tertawa terkekeh-kekeh. Heeh, 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 masih ada delapan gerakan lagi, gunakanlah dengan lebih berhati-hati begitu gagal dengan serangan yang pertama, tiba-tiba Gaklem Kun menarik tangan kanannya ke belakang, kemudian ia menyerang sejajar dengan dada, secepat kilat ia menerobos ke muka melakukan pengejaran. Sekulum senyuman masih tersungging di ujung bibir perempuan berbaju hijau itu ketika tangan kiri anak muda itu diayun ke depan melepaskan sebuah pukulan dengan jurus huijian cing tam, menyapu debu berbicara santai. Rupanya perempuan berbaju hijau itu mengetahui bahwa di balik jurus serangan tersebut terkandung dua perubahan yang berbeda, di tengah lengkingan gelak tertawanya kembali ia melejit ke samping untuk melepaskan diri dari ancaman. Padahal ketika itu, jurus serangan yang digunakan Gaklem Kun belum mencapai pada puncaknya, ia lantas mendengus, mumpung perempuan musuhnya belum melayang turun ke tanah, telapak tangan kirinya dengan mengandung hawa pukulan yang maha dasyat tiba-tiba dilontarkan ke depan. Sungguh tepat penggunaan waktu yang dilakukan dalam serangan tersebut, pada saat sepasang kaki perempuan berbaju hijau itu hampir menempel di atas permukaan tanah, serangan dari Gaklem Kun yang ibaratnya gulungan ombak dasyat itu sudah melanda tiba. Jangan dilihat perempuan baju hijau itu genit dan meliuk-liuk manja, padahal kekatnya dia memiliki ilmu silat yang maha dasyat. Ketika serangan tersebut menyergap datang, cepat lengannya dikebaskan, lalu badannya melambung ke udara secara tiba-tiba, setelah berjumpalitan beberapa kali, ia melayang turun kembali di tempat lain yang jauh lebih aman. Tapi, Gaklem Kun juga bukan orang bodoh, tampaknya ia sudah memperhitungkan sampai di situ, buktinya dalam serangan itu terkandung lima jalur desingan angin tajam yang memekikan telinga. Seraiet tanda seru akhirnya gaun panjang yang dikenakan perempuan berbaju hijau itu kena tersambar juga hingga robek sebagian, maka terlihatlah paha kakinya yang putih mulus seperti salju. Tiba-tiba Gaklem Kun menghala napas sedih. A-a-a-ai, aku sudah menggunakan setengah jurus lebih banyak dari seharusnya, terserah hukuman apa yang hendak kau jatuhkan atas diriku katanya. Ketika gaun panjangnya tersambar robek, perempuan berbaju hijau itu merasa amat jengah hingga seluruh wajahnya berubah jadi merah padam, lama sekali dia termangu-mangu tanpa mengetahui apa yang harus dilakukan. Setelah mendengar helaan napas dari Gaklem Kun, ia baru terkejut dan merasa seperti baru sadar dari impian, setelah berhasil menenangkan hatinya perempuan itu pun menghela napas panjang. A-a-a-ai, sungguh tak nyana kalau ilmu silatmu amat lihai pergilah dari sini HMM. Perkataan seorang laki-laki sejati lebih berat dari batu karang, aku gak Lam Kun mengaku kalah hu-uh. Memangia ucapan pun Kiong, aku, tidak masuk hitungan perempuan berbaju hijau itu mengeringitkan sepasang alis matanya. Sekalipun perempuan berbaju hijau itu telah berjanji, bahwa anak muda itu akan dihantar pulang. Ada kata dalam sepuluh gebrakan ujung bajunya berhasil dijawil, tapi Gaklem Kun sendiri pun baru berhasil merobek gaun lawannya dalam tiga jurus setengah, padahal pemuda itu mengatakan gak akan berhasil dalam tiga gebrakan belaka. Mereka berdua sama-sama merupakan tokoh persilatan yang punya nama besar, mereka berdua pun sama-sama berwata angkuh dan tinggi hati, setelah apa yang disumbarkan tak terwujud, kedua belah pihak sama-sama tak mau mengingkari janjinya. Dengan wajah murung baik Gaklem Kun maupun perempuan berbaju hijau itu sama-sama termenung dan berdiri melamun. Untuk sesaat lamanya, suasana di sekeliling tempat itu diliputi keheningan, seandainya tiada suara air telaga yang menyempok perahu, mungkin jatuhnya sebatang jarum pun akan kedengaran dengan jelas. To aku, aku datang membantumu tiba-tiba terdengar suara jeritan memecahkan kesunyian. Menyusul kemudian sesosok bayangan manusia melompat naik ke atas perahu, siapa lagi orang itu kalau bukan J.Q. Leong. Kemunculan J.Q. Leong secara tiba-tiba membuat Gaklem Kun terkejut bercampur gembira, dia tidak habis mengerti kenapa adiknya bisa muncul di situ secara tiba-tiba. Sementara dia masih termenung, mendadak dari balik perahu besar menggema lagi gelak tertawa yang amat ngering. Haaah, 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 si Tiong Pek dari barisan Tia Teng Tui perkumpulan Tia Teng Pang, elang baja, sengaja berkunjung datang, harap Han Nyo Nyo Sudi memaafkan kedatanganku yang tidak terduga ini seorang pemuda tampan berbadan kurus dan berbaju warna biru melompat naik ke perahu, lalu pelan-pelan maju ke depan. J.Q. Leong segera menuding ke arah pemuda baju biru itu seraya berseru, To'ako, si To'ako itulah yang menghantar aku sampai ke sini Gaklem Kun berpaling dan memandang sekejap wajah si Tiong Pek, lalu dia menjura. Terima kasih banyak atas bantuan saudara yang telah menghantar adikku sampai di sini, aku orang si gak mengucapkan banyak-banyak terima kasih, Ah 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 ahah, mana, mana si Tiong Pek tertawa, sudah selayaknya kalau orang persilatan itu saling membantu, urusan sekecil itu kenapa harus dipikirkan terus. Boleh aku tahu siapa nama saudara aku si Gak bernama Lem Gun Sahut si pemuda sambil tertawa ewan. Betapa kecewanya si Tiong Pek setelah mendengar kalau nama itu masih terlampau asing dalam dunia persilatan, namun ia tersenyum juga. Selamat berjumpa, selamat berjumpahan Nyo-Nyo atau perempuan berbaju hijau itu rupanya sudah tidak sabaran, mendadak dengan paras muka serius ya berkata, si Tiong Pek, berani betul engkau mencari gara-gara dengan kami kalau tertawa, perempuan cantik ini tampak genit dan mempesonakan hati, tapi setelah serius, kelihatanlah betapa agung dan berwibawanya dia. Gak Lam Kun merasa seakan-akan dalam waktu sekejap perempuan itu sudah berubah menjadi seorang manusia yang lain, dibalik keagungannya secara lapat-lapat terpancar pula kewibawaan yang sangat tebal. Si Tiong Pek, mengangguk lirih sebagai tanda hormatnya kemudian berkata, Han Nyo-Nyo, kau jangan salah paham, aku orang Sisi tidak lebih hanya manusia di luar garis yang cuma ingin menonton keramaian belaka lihatlah sendiri, perahuku sudah berada sepuluh kaki jauhnya dari sini. Bila Han Nyo-Nyo tak senang menyambut kedatanganku, lebih baik aku orang Sisi mohon diri saja selesai berkata, dia lantas putar badan dan siap berlalu dari tempat itu. Berhenti bentakan nyaring menggelegar memecahkan kesunyian. Tiba-tiba Han Nyo-Nyo melompat ke depan secepat sambaran kilat, jari-jari tangannya yang lentik langsung mencengkeram ke arah bahu si Tiong Pek. Sekalipun ketika itu si Tiong Pek berdiri membelakanginya, namun seakan-akan di punggungnya juga tumbuh naik itu baru saja Han Nyo-Nyo beraksi tiba-tiba dia putar badannya dan melejit enam depa ke samping untuk menghindarkan diri. Ha-a-ah, 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 Han Nyo-Nyo serunya sambil tertawa tergelak, lebih baik kita jangan bergerak dulu, kalau ingin beradu kekuatan tunggu sesampainya di Bukit Kunsan, perkumpulan Elang Baja kami pasti akan melangsungkan suatu pertarungan yang seru melawan perguruan Chiang-Ciambun. Dan kalian kembali Gaklem Kun merasa terkesiap, konon ia dengar orang berkata bahwa dalam dunia persilatan telah muncul sebuah perguruan rahasia yang disebut Chiang-Ciambun, perguruan tanah bercinta. Siapakah Chiang-Ciambun Jin ya? Ternyata tak seorang manusia persilatan pun yang tahu. Dia tak pernah mengira kalau perempuan berbaju hijau serta Chiang-Ciambun yang dijumpainya sekarang ternyata adalah anggota perguruan tanah bercinta. Dari sini dapat diketahui bahwa Chiang-Ciambun memang terhitung sebuah perguruan besar yang mempunyai kekuatan amat tangguh. Dengan kening berkerut Han Nio Nio sudah tertawa dingin. Heeh, 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 memang pada 30 tahun berselang perkumpulan Tia Teng Pang kalian menjago seluruh daratan Tionggoan, tapi sekarang, HMM. Perkumpulan Tia Teng Pang kalian tak akan bisa menandingi kehebatan Chiang-Ciambun kami, perlu diterangkan di sini, semenjak 20 tahun berselang, perkumpulan Tia Teng Pang memang merupakan suatu perkumpulan yang amat besar dalam kalangan hektu di dunia persilatan. Banyak jago tangguh dan pandai yang bergabung dalam perkumpulan itu, ini menyebabkan kekuatan mereka pada hakikatnya jauh melampaui kekuatan 9 partai besar. Ketua mereka Tia Teng Sinsiu, kakek sakti Elang Baja, Oh Bu Hang adalah seorang tokoh persilatan yang berilmu tinggi. Dia merupakan seorang manusia berbakat yang muncul belum lama berselang, namun kemampuannya memimpin para anak buahnya sangat hebat. Orang ini merupakan seorang tokoh persilatan yang paling susah dihadapi dalam golongan hitam maupun putih. Si Tiong Pek adalah murid kesayangan Oh Bu Hang, dengan kedudukannya sebagai komandan pasukan Elang Baja, bukan saja namanya termasuhur sampai di mana-mana, pengaruhnya juga menyebar luas baik di utara maupun di selatan sungai besar. Dalam pada itu si Tiong Pek sudah tersenyum seraya berkata, kalau memang begitu, mari kita saksikan saja katanya sambil berjalan. H. M. M. Han Nio Nio mendengus, barang siapa sudah naik ke perahu ini, maka dia harus menyambut sepuluh buah seranganku lebih dulu sebelum bisa tinggalkan tempat ini dengan selamat. Si Tiong Pek Bersiap sedialah menerima seranganku ini tiba-tiba ia menerobos maju ke depan sambil menyerang, jari tangannya menotok jalan darah juga sikutnya menyodok ulu hati, dua serangan yang berbeda namun memiliki kekuatan yang hampir sama. Si Tiong Pek tertawa dingin lalu berseru, Han Nio Nio, kalau engkau mendesak terus-menerus diriku, janganlah dianggap aku si Tiong Pek, jari kepadamu berbicara sampai di situ, tubuhnya lantas miring ke samping menghindarkan diri dari terjangan sikut Han Nio Nio, lalu bukannya mundur dia malah mendesak maju ke depan, tangan kanannya dengan jurus Kim Chianto Ambewe, memotong sakura dengan gunting emas, langsung menyodok ke tubuh Han Nio Nio pula. Tapi pada saat itulah tendangan kaki kanan dari perempuan itu sudah mengancam lutut kanan si Tiong Pek. Agaknya si Tiong Pek tidak menyangka kalau ilmu silatnya itu begitu lihai, dengan terkesiap dia mundur dua langkah untuk menghindarkan diri dari serangan dua buah pukulan dan sebuah tendangan kilat itu. Mendadak hembusan angin tajam menyambar lewat, tau-tau kelima jari tangan Han Nio Nio bagaikan kuku Garuda sudah menyambar tiga inci di atas wajah si Tiong Pek. Kali ini si Tiong Pek benar-benar merasa terkesiap, bahunya langsung dibuang ke samping seraya melompat mundur, tapi gerakan itu toh masih terlambat satu langkah. Sereet baju putih di bahu kiri si Tiong Pek segera tersambar oleh jari-jari tangan Han Nio Nio yang lentik hingga robek besar sekali. Kejut dan gusar si Tiong Pek menghadapi kenyataan tersebut, sepanjang masa berkelananya dalam dunia persilatan belum pernah ia dipecundangi orang seperti kali ini, sambil mementak keras, sepasang telapak tangannya segera diayun ke depan melepaskan pukulan-pukulannya yang amat dasyat. Sedikit ngiring ke samping, tubuh Han Nio Nio sudah berada empat depa di sisi gelanggang, mendadak ia menerobos maju lagi ke depan. Bayangan manusia melintas lewat, tiba-tiba Gak Lam Kun menerobos masuk ke dalam arna dan menghadang di hadapan Han Nio Nio seraya berseru, Saudara si, sisanya enam jurus biar aku orang sigak saja yang menyambutnya ketika menyaksikan Gak Lam Kun terjun ke arna, tiba-tiba Han Nio Nio menghentikan gerakan tubuhnya lalu tertawa merdu. Bagus sekali, bagus sekali, boleh saja kalau engkau hendak mewakilinya untuk menerima sisa enam jurus itu. Sebenarnya si Tiong Pek tidak pandang sebelah mata pun atas diri Gak Lam Kun, tapi setelah menyaksikan gerakan tubuhnya sekarang, dia baru terperanjat. Masa seorang pemuda yang tak ternama semacam dia, sebetulnya adalah seorang jago lihai demikian dia berpikir. Sementara itu Gak Lam Kun sudah berkata dengan dingin, tadi aku sudah kebagian menyerang tiga setengah jurus, maka sekarang adalah giliranku untuk menerima keenam jurus seranganmu tanpa menggeserkan sepasang kakiku. Ketika Han Nio Nio berangkat ke Telaga Tong Tingau, majikannya telah berpesan, Gak Lam Kun merupakan seorang tokoh persilatan yang amat lihai. Waktu itu dia masih tidak percaya, tapi setelah terjadi bentrokan fisik barusan, dia baru mengakui bahwa si pemuda pada hakikatnya adalah seorang musuh tangguh yang belum pernah dijumpainya. Misalnya, ucapan semacam itu diucapkan orang lain kepadanya, Han Nio Nio pasti tidak akan membiarkan dirinya dihina begitu saja, tapi keadaannya sekarang justru berbeda, dia sudah menderita kalah di tangan Gak Lam Kun, meskipun dalam pertarungannya itu dia cuma bertahan tanpa menyerang, namun pada hakikatnya tiga setengah jurus serangan yang dilancarkan Gak Lam Kun itu betul-betul luar biasa bebatnya. Kendati begitu, ia tersenyum juga melihat kepongahan orang. Hendak menerima enam jurus serangannya tanpa menggeserkan sepasang kakinya. Kecuali orang goblok, rasanya tak mungkin dia berani mengucapkan kata-kata sesumbar seperti itu. Sekulum senyuman lantas menghiasi wajah Han Nio Nio, ia berkata dengan hambar, Cukuplah sudah asal kau mampu menerima enam jurus seranganku itu, mau menggeserkan kaki atau tidak, aku tak ambil peduli. Nah, sambutlah seranganku ini dengan kelima jari tangan yang direntangkan, secepat kilat tangan kirinya menyambar ke depan Gak Lam Kun sama sekali tidak bergeser dengan jari tengah dan jari telunjuknya dia balas menotok urat nadi dari Han Nio Nio. Cepat-cepat perempuan berbaju hijau itu merentangkan pukulannya jadi totokan, dan dia ganti menotok urat nadi penting di atas pergelangan tangan kanan Gak Lam Kun. Serangan itu bukan saja dilancarkan dengan kecepatan luar biasa perubahan yang dilakukan juga sangat mendadak. Gak Lam Kun terperanjat, dalam keadaan demikian terpaksa telapak tangan kanannya membalik ke bawah kemudian memapas pergelangan tangan Han Nio Nio. Serangan ini berhasil juga memaksa Han Nio Nio harus menarik pergelangan tangan kirinya untuk menghindari bacokan anak muda itu, tiba-tiba ia melompat ke samping, telapak tangan kanannya secepat kilat menerjang jalan darah penting di bahu lawan. Demikianlah, suatu pertarungan sengit segera berkobar, kedua belah pihak sama-sama menggunakan serangan yang tercepat dan terlihai untuk berusaha menundukkan pihak lawan, dalam waktu singkat lima gerakan sudah lewat. Meskipun hanya lima jurus tapi kecepatan berubah jurus yang berlangsung sukar diikuti dengan pandangan mata, semua jurus serangan yang dipakai, otomatis merupakan pula serangan yang paling tangguh. Tiba-tiba Han Nio Nio melepaskan sebuah tendangan kilat, gaun yang robek pun lantas menyingkap hingga tampak pahanya yang putih dan mendatangkan geirah birahi. Tendangan tersebut boleh dibilang dilancarkan dengan suatu gerakan yang sangat aneh, sekalipun ilmu silat Gak Lam Kun lebih lihai pun jangan harap dia bisa hindari serangan itu tanpa menggeserkan kakinya. Gak Lam Kun yang lihai memang tak malu disebut jagoan kosan, ketika ujung kakinya Han Nio Nio hampir menyentuh tubuhnya, tiba-tiba Gak Lam Kun menjatuhkan tubuh bagian atas ke belakang sementara telapak tangannya disilangkan di depan dada untuk menjaga segala sesuatu yang tidak diinginkan.